Selamat datang di Arjana Crypto Di sini saya akan berbagi lagi Koin-koin Yang bakal sultan Sebelum lebaran ya Artinya koin-koin yang kita bakal profit Sebelum lebaran Dan lebaran kita menjadi sultan Oke Mungkin nanti ini yang part 2 ya Kembalikan yang part 1 ya Menjadi sultan lebaran itu kan di Binance Yang part 2 nya kita di aplikasi Aplikasi Hotbit ya Oke kita buka dulu pertama Aplikasi Hotbit Oke Hotbit Masa usah saya dana Tambah lagi sabar saya Di sini Per hari ini ya Di Hotbit ada koin namanya XCH Dengan kenaikan 13.970% Wow Ini karena baru listing ya Saya harap kawan-kawan jangan dulu beli ya Jangan dulu beli Takut Kalian berada posisi Berada beli di atas Nah hati-hati ya Kemudian ini juga baru listing nih Dengan Nama koinnya KLT USDT Dengan harganya 29 dolar Dengan kenaikannya 2.800% Ini baru juga Hati-hati jangan dulu beli ya Teman-teman Kemudian Okso Dengan 1.899 Ini juga baru listing Kemudian Buffin Ini kayaknya bagus nih Koinnya masih angkanya Masih angka kecil banget nih Masih 0,00001005 Nah Ini masih kecil banget Ini kayaknya bagus untuk di serok nih Kemudian Akita Inu Ini koin yang saya bahas sebelumnya ya Yang baru listing juga kemarin ya Nah ini kemarin Dari 2 hari atau sehari yang lalu ya Ini Wain Moon Ini baru Baru hari ini Ya itulah yang Koin-koin baru-baru ya Oke Disini saya akan merekomendasikan Tapi Namanya Rekomendasikan Ini kan koin-koin yang bakal saya beli ya Bukan Saya mengajak semuanya Untuk membeli koin ini Enggak Ini kan rekomendasi buat diri saya Dan yang akan saya beli ke depannya gitu Jadi Yang pertama adalah Yang bakal Ini kan saya memiliki koin nih Kita lihat ya Di dompet saya Ini Uang saya Ada 1460 dolar Nah artinya Duit yang sebelumnya Yang saya ceritakan dalam video sebelumnya Siba Inu adalah modal saya dengan 500 ribu Oke Jangan kita bahas lagi ya Oke Kita bahas Koin-koin yang berpotensi Naiknya seperti Siba Inu ya Siba Inu Akita Inu Kemudian NNX itu Kalau gak salah ya Namanya apalah Namanya susah Jangan kenaikan nih Seperti Kangal ini Yang Saya bilang kemarin ya Kangal ini Ini koin yang Yang pernah saya beli Kemudian saya jual Saya ganti dengan Game City Tahunya Apa Tahunya malah Game City Malah turun Kangal Yang naik lebih dari Lebih dari 268% Tadi Menyentuh angka 400% Ini Kangal ya Oke Inilah Koin-koin Yang kalian tunggu Bakal bisa kalian beli Untuk Cuan pada Bulan-bulan Sebelum Lebaran Idul Fitri Ini ya Nah ini yang pertama adalah Tetap Gambar ini ya Anjing Siba Inu Nah yang pertama Kenapa Saya tetap Menyarankan ini ya Ini yang saya bilang Katakan lagi Ini angkanya masih kecil banget Kita lihat nih grafiknya Grafiknya selalu naik Nah Lihat Dalam Dalam waktu seminggu Nah lihat Ini sebenarnya ini Angka tertinggi dia Mungkin ya Dalam jangka Satu bulan ini Sepertinya ya Satu minggu Nah Dalam waktu satu bulan ini kan Bisa dihitung nih Sebulan setengah Atau satu bulan Dia Arahnya masih Arah bulis Artinya Masih gambarannya Masih akan tetap naik Oke Kita tidak bahas lagi Siba Inu Next Adalah Koin selanjutnya Ini dia Pacar dari Siba Inu Akita Inu Nah Ini Yang Bisa kalian beli Untuk Profit pada bulan lebaran Nah Ini dia Nah ini Koinnya masih belum Kenaikan signifikan Jadi ini bakal ada Pump yang lebih besar lagi mungkin The next Selanjutnya Oke Setelah itu Setelah kita Nah ini dia Koin yang baru Yang sangat Rekomendasi Bef Ini koin ini Masih Paling kecil Di antara Koin-koin yang lain Harganya ya Artinya Ini mungkin Coba kalau kita kalikan ya 0,0 Berapa kali 1 2 3 4 5 6 7 8 0 8 Oke Kita kalikan Berapakah harganya Kalau kita kalikan 0 8 9 Setelah itu 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dikali 15.000 Harga rupiah ya Nah ini dia Harganya 0,00 0,00135 Harganya Kan jadi masih Masih Hitungannya Masih panjang banget ya Kalau mau naik Berapa persen Berapa ribu persen Mungkin ke 1 rupiah Jadi saya sarankan Ini Bef adalah Worth it Bakal silahkan Kalian yang mau beli Silahkan Tapi tetap Saya sarankan ya Belinya jangan banyak-banyak Jangan terlalu nafsu Tentang-tentang ini Bakal naik berapa persen Kalian beli Sebesar-besarnya Duitnya Dengan mengeluarkan Uang sepenuh Kalian yang punya Kalian belikan Koin-koin ini Jangan Takutnya begini Ketika kita mau beli Kita mau jual Ternyata Orang-orang ini Banyak yang menahan Koin-koin ini Jadi Banyak yang tidak menjual Akhirnya Pas kita mau jual Gak ada yang beli koinnya Akhirnya kita nyangkut Kita tetap menunggu Orang lain untuk Membeli koin kita Di harga Yang sudah kita tentukan Kemudian Yang baru dulu Gesting juga adalah Wain Moon Nah Wain Moon Ini baru listing hari ini Di angkanya masih Masih mantap Masih 0, juga Belum sampai 1 rupiah Kemudian ada Free coin Ini free coin Yang saya Anjurkan Sebelum video Sebelumnya juga ya Selanjutnya Ada Ada I, A, R, N, X Nah ini Yang saya katakan kemarin Naiknya sampai 600% Ini ya Kita tunggu aja Dia pasti bakal naik lagi Sampai Beratus-ratus persen Selanjutnya adalah Kangal Ini koinnya kemarin Saya jual ya Ketika saya jual Eh naik yang lebih besar Oke Udah itu Oke Ntar Kita cari lagi ya Disini saya Mencari coin-coin yang Kemarin yang pernah Saya lihat di angka Naiknya itu Sampai ratusan persen Kemudian harganya Masih Harga Hitungan 0, Berapa Gitu ya Artinya Belum Menyentuh Angka 1 rupiah Nih XR Network Ini kemarin Sampai menyentuh Angka 180% Kenaikannya Kemudian Ya Bitcoin Brand Ini menaik Ini kemarin Sampai 92% Kenaikannya Oke Setelah itu Sentimentum Yang 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 bisa kalian beli ya Tapi Biasanya Ini kan Koin-koin masih harga murah nih Biasanya banyak yang Ngantri Lagi beli Nah Kau-koin Pokoknya Itu aja lah ya Mungkin yang Yang koin-koin Yang Yang rekomen untuk Lebaran ya Kalau untuk Mau jangka panjang Bisa kalian beli-beli nih Yang harganya masih murah Murah-murah Tapi biasanya Ini Penempatan kita Waktu pengen beli harganya Sudah penuh Biasanya banyak yang ngantri Pengen beli koin-koin ini ya Sesuai dengan Di video saya sebelumnya Jadi Yang Kalau mau beli Mereka ini Seperti Sibainu ini Biasanya kita beli Pas lagi Mereka harganya Lagi tinggi Kenapa? Karena pas lagi Mereka harganya tinggi Mereka pasti banyak yang jual Kalau kita beli Di harga Mereka lagi merah nih Nunggu lagi merah Begini Misalkan lagi begini Itu jarang Pasar itu Bisa Bisa kebeli kita Kenapa? Karena orang udah banyak Pasang Untuk melakukan pembelian Ketika Harga koin itu merah Jadi Saran saya Kalau memang mau Kebeli koin-koin tersebut Seperti Siba Inu Akita Inu Terus ini Bef ini Kemudian Yang bank-bank Koin-koin lain Ya saran saya Pas memang Lagi-lagi bulis Lagi hijau Kalau lagi merah Biasanya mereka ngantri Untuk membeli Jadi akhirnya kita Nggak kebagian Oke Dan untuk Yang kawan-kawan Yang baru pemula Bergabung di Hotbit Ya Kalau memang belum Belum paham benar Jangan terlalu Memaksakan Untuk melakukan pembelian Silahkan dulu Lihat video saya sebelumnya Untuk cara deposit Kemudian withdraw Baru Kalian melakukan Trading Di Di Aplikasi Hotbit ini Oke Kita lihat saldo saya terakhir Tadi saya mentuh 1.800 Ini 1.500 1.547 Udah Turun lagi ya Tapi alhamdulillah Nggak ada yang menyangka Saldo saya begini Dari modal 500.000 Di Siba Inu Oke Nah ini dia Modalnya Oke Mungkin sampai disitu aja Untuk video malam ini Jangan lupa Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Like, Share Comment Dan Subscribe Serta Berbagi koin-koin Yang bakal naik Profit banyak Di komentar Oke Untuk yang sudah melakukan Pembelian Di komentar Silahkan Kalian berkomentar Apakah Sudah profit Atau belum Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih